Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan penerbangan yang direquest oleh teman-teman kita. Akhirnya bisa dibahas setelah beberapa hari absen dan istirahat, akhirnya kita bisa membahas saham yang satu ini. Nama perusahaannya adalah Garuda Indonesia TBK, dengan kodimitin GIAA atau kita panggil aja GIA. Perusahaan nasional yang satu ini memiliki peran penting untuk ekonomi Indonesia, karena itu perusahaan ini selalu eksis dari 1950. Karena kalau perusahaan yang satu ini sampai bangkrut dan hilang, maka kebutuhan daripada orang banyak yang bergerak di bidang transportasi penerbangan ini tidak akan tercukupi. Dan itu bisa berakibat fatal bagi perekorominian daripada Indonesia. Kita akan bahas perusahaan yang satu ini GIAA dari beritanya terlebih dahulu ya. Kemudian tentang hutang yang besar daripada GIAA ini. Jadi harus dibantu oleh negara dengan melakukan PMN atau penyataan moda negara. Biar dapat disuntik dana lagi untuk dipakai untuk berbisnis GIAA ini ya. Selanjutnya dari sejarahnya, ini dikatakan bahwa mereka mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1950. Berarti 5 tahun setelah Indonesia merdekah. Memang sektor ini sudah lama banget berkecimpung di dunia usaha di Indonesia. Karena memang penerbangan transportasi itu merupakan salah satu kebutuhan dari hajat orang banyak ya. Jadi harus dijaga eksistensinya. Lalu ada berita yang cukup menarik tentang GIAA ini. Saya ada lihat tentang hutang Garuda diklaim tinggal separuh. Ini buktinya. Hutang daripada GIAA ini memang gede banget ya. Kita bisa lihat disini awarnya hutangnya 10,1 miliar USD. Kini hutang tersebut sudah turun menjadi 5,1 miliar USD saja. Itu berarti turun 76,5 triliun. Berarti sudah ratusan triliun, akhirnya turun ke 76,5 triliun. Berkurang maksud saya ya. Nah, menjadi hanya tinggal 76,5 triliun. Berarti benar. Dan itu kebanyakan datang dari restrukturisasi hutang mereka. Jadi misalnya para kreditornya mengampuni daripada hutang GIAA ini. Tetapi GIAA ini akan melakukan restrukturisasi. Misalnya hutangnya dikonversi menjadi saham. Jadi para kreditor itu tidak akan mendapatkan uangnya kembali. Tetapi mereka mendapatkan saham daripada GIAA ini. Dan itulah kebanyakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya. Contohnya seperti GIAA ini. Selanjutnya, dari prospeknya bagaimana GIAA ini bergerak di bidang penerbangan. Bagi saya sih, sektor yang satu ini sih memang menjadi kebutuhan orang banyak. Cuman karena sektor ini lumayan mahal, tingkat pesawat. Bahkan dari seluruh penduduk di Indonesia, itu cuma berapa persen yang pernah menaiki pesawat. Jadi memang sektor yang satu ini masih cukup mahal untuk dinikmati oleh semua. Karena itu memang pasar yang satu ini memang susah-susah banget dimasuki. Jadi untuk prospeknya sih, standar-standar aja. Yang penting, kalau ekonomi lagi masih bisa bertumbuh ya. Contohnya seperti inflaksi. Kalau inflasi itu bisa menjadi petanda yang cukup baik. Karena kemampuan konsumsi daripada masyarakat itu bertambah. Jadi akan terjadi inflasi. Tapi harus ada batasnya. Jadi kalau semakin bertumbuh ekonomi, maka orang-orang akan lebih mampu memberi tiket pesawat terbang. Jadi untuk prospeknya sih, standar-standar aja ya. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya. Daripada dia ini, hari ini dia turun 6,75%. ARB lagi dia. Sejak dibuka suspennya, dia turun terus teman-teman ya. Iya, sejak tahun 2021. Kira langsung melihat pemegang saham, porsi masyarakat di bawah 5%, itu 11,19%. Aman, lalu negara republik Indonesia memegang 60%. Gede banget ya. Karena memang perusahaan yang satu ini harus dijaga eksistensinya oleh pemerintah. Beritanya sih oke-oke aja. Kita langsung lanjut ke laporan keuangan daripada Gia ini yang, kalau kita lihat sih, cantik banget ya. Profitnya sampai 2.906 rupiah. Per lembar saham parahal harga sahamnya cuma 152 rupiah. Tetapi, ada penyebab kenapa labanya bisa sebesar itu. Yakni karena rekstrukturisasi hutang daripada Gia ini. Sehingga hutangnya itu yang diampuni dicatat sebagai pendapatan. Dicatat sebagai laba, sehingga labanya bisa sebesar itu pada kuartal ke-2 tahun 2022. Ini beberapa anak perusahaannya. Ada aerowisata dan anak perusahaan bergerak di bidang hotel, jasa boga, dan penjualan tiket, dan lain-lainnya. Bahkan ada yang sudah TBK, seperti Garuda Maintenance Facility Aero Asia TBK. Di bergerak di bidang perbaikan dan pemeriharaan pesawat terbang. Di mana jumlah asetnya dalam bentuk USD, 380 juta USD. Persentase kepemilikan 89%. Gede, cukup gede juga. Ini perusahaannya sekitar 5 triliunan. Dan juga ada perusahaan-perusahaan lainnya, seperti CityLink, dan lain-lain. Yang paling besar sih di situ sih, Garuda Indonesia Holiday France SAS, lalu ada juga CityLink. Oke, kita lanjut ke bagian mata uang pelaporannya. Mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar Amerika dengan kursus konversi 15 ribuan. Jadi kita perlu kalikan 15 ribu, ya. Untuk satuannya sih masih satuan pembelatannya. Masuk ke laporan abarugi untuk inditas induk sebesar, ini dia. 3,7 juta USD. Itu kalau kira konversi itu berarti sekitar 56 triliun rupiah. Dengan per 0,18 kali yang cukup murah, tetapi BVV-nya minus, karena ekuitasnya minus. Kenapa ekuitasnya bisa minus? Karena liabilitasnya lebih gede daripada aset. Bayangkan ya, liabilitasnya 146 triliun rupiah. Tetapi dia cuma punya aset 89 triliun rupiah. Itu berarti dengan semua asetnya pun, dari hutang bank, hutang ke pihak ketiga, uangnya, pesawatnya. Itu dipakai buat bayar hutangnya pun nggak mampu. Karena hutangnya itu sudah berbunga, bertumpuk-bertumpuk, mereka nggak bayar-bayar, nggak cece-cece, bunganya menumpuk. Maka akhirnya mereka bisa terancam gagal bayar. Ekuitasnya pun sampai minus. Itu biasanya terjadi kalau misalnya kita KPR, tetapi kita tidak memiliki cash flow yang cukup sehat. Sama seperti dia ini ya. Oke, lanjut kita bagian liquidity-nya. Ya, deb ekuitasnya sudah pasti minus sih, 349%. Ini berarti ekuitasnya sudah minus. Jadi mau dihitung kayak gimana pun ya sudah pasti minus sih. Selanjutnya di kurang SEO juga masih kurang bagus sih ya, cuma 20%. Bahkan dengan semua aset lancarnya, nggak mampu bayar hutang jangka pendek. Karena banyak hutang daripada GIA ini yang sudah hampir jatuh tempo. Kita coba lihat untuk aset lancarnya dulu. Di sini ya, 462 juta USD. Lalu selanjutnya untuk liabilitas jangka pendek. Nah, 2,2 miliar USD. Beda jauh banget ya, hampir 5 kali lipat. Untuk top-up hariannya bagaimana? Ya, 20 MC cukup liquid. Cuman di ARB. Kenapa bisa ARB? Ya, teman-teman bisa lihat di sini sendiri ya. Keuangnya nggak sehat banget. Pairnya oke, cuman liquidity-nya nggak bagus ya. Jadi patokannya bukan hanya pair, teman-teman. Tapi liquidity juga penting. Tanpa liquidity yang sehat, maka sebesar apapun labanya, maka labanya itu akan tergerus oleh hutan yang dia miliki. Dan hasil dia akan bangkrut. Jadi perlu hindari perusahaan seperti ini ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang request GIA ini, harus dihindari dulu. Kalau mau referensi yang baik, nggak ada yang bergerak di sektor penerbangan sih di sini. Tapi banyak sektor lain, seperti batubara, logistik, dan lain-lain ya. Itu lebih baik daripada maksa masuk ke GIA, tapi memang kurang bagus perusahaannya. Dan bikin apa bahasan tentang GIA? Perusahaan nasional yang bergerak di bidang penerbangan yang keuangannya kurang sehat. Jadi harus terus didukung oleh pemerintah. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.